ya oke teman-teman jumpa lagi di channel perjalanan suruki channel ya perjalanan kita kali ini akan mengkeliling kota kebumen teman-teman melihat pemandangan pagi dan saat ini saya berada di pertigaan lampu merah dong bener ya ke barat dan waktu saat ini sekitar jam 6.04 pagi dengan suhu yang bisa dikatakan sejuk-sejuk dingin ya dan bisa dibilang ini agak mendung teman-teman jadi lumayan dingin di pagi hari ini ya walaupun agak dingin kita akan explore-explore melihat suasana pagi di hari kamis di kota kebumen ini ya seperti apakah ya suasana pagi hari ini di kota kebumen oh iya untuk teman-teman dukung terus channel ini ya dengan cara like dan subscribe bagi yang belum subscribe serta tekan tombol notifikasinya untuk mengikuti update terbaru di channel ini dan ini mungkin vlog pertama ya vlog pertama di kota kebumen dan ini jalan di video sebelumnya memang sudah pernah saya explore video kebendungan wadah selintang dan jalan selatan kota kebumen ya dan kali ini kita akan keliling kota kebumen di pagi hari suasana sejuk dan jalanan tidak begitu ramai nah disini wah lampu merah teman-teman ntar dulu ada tulisan bus karyawan ya jadi teringat teman-teman waktu sekolah dulu setengah tujuh jalanan cukup ramai disini aku sering gaspol ya karena jalanan cukup lebar dan halus waktu dulu ya tapi sekarang mau gaspol sudah gak berani lagi ya karena faktor risiko si ya cuy hari ini mungkin lumayan lebih sepi ya dari waktu dulu dari hari-hari biasa ya karena mungkin sekarang banyak siswa yang belajar online ya jadi jalanan lumayan tidak begitu ramai akibat dampak pandemi ya sangat merepotkan ya atau mungkin gimana ya soalnya saya jarang ke kota kebumen teman-teman jadi tidak tahu jelas jalanan di kota kebumen ini ya ramai atau tidaknya nah disini ada pintu rel ya rel perlintasan rel panjer oke kita masih ke menuju ke buku lawetnya ya cuman katanya waktu itu ada peraturan perubahan jalanan satu arah ya di kota kebumen teman-teman dan ini mungkin infonya sudah telat ya soalnya sudah lama kalau gak salah itu sekitar awal bulan Mei teman-teman peraturan jalanan satu arah yang berada di tuku lawet ke barat ya sampai di alun-alun kebumen ya intinya sambil melihat pemandangan pagi hari ini ya teman-teman di kota kebumennya saksikan terus ya teman-teman nah disini ada pom bensin ya kita masih menuju ke arah di pulau wetnya dan disini jalanannya sudah sampai di apa ini ya yang tengahnya sudah ada tamannya ya teman-teman taman kota teman-teman taman kota kebumen masih ke utara atau ke barat ini ya ya soalnya karena jalanannya itu ke utara atau ke barat ya jadi barat laut sepertinya teman-teman enggak tahu pasti enggak tahu pasti sih oke masih nyala sepertinya nah disitu sudah kelihatan ya teman-teman lampu merah perlintasan lampu merah tuku lawet ya waduh pas banget ini waktunya lampu merah nah di depan itu ada tuku lawet teman-teman kita akan coba jalan satu arah ya masih lampu merah teman-teman ya oke langsung saja lampu hijau ya ini mau belok gimana ya ah kita lewat sini aja ya nah disitu sebelah kanan ini bisa dilewati ya teman-teman dan banyak cukup cukup banyak ya parkiran mobil atau motor yang terparkir di sisi jalan nah itu ada pengendara motor yang ke arah barat ya menuju halun-halunnya dan disini juga harus hati-hati ya dengan teliti ini ada lampu lalu lintas disini perempatan ini sebenarnya belok ke kanan itu boleh ya menuju ke utara nah disini juga ada lampu lagi ya teman-teman lampu yang baru tidak seperti sebelumnya sebelumnya ini langsung terapas saja ya tapi sekarang ada peraturan lampu baru lampu lalu lintas ini ke utara boleh ya ke kanan dan jalanan saat ini ya lancar lah ya teman-teman cukup lancar dan ada pesepeda yang melewati di pagi hari ini nah disini tidak boleh ke utara ya harus melewati melewati daerah barat ya ini kalau pulang juga bisa lewat sini belok kiri oke kita coba ke utara juga bisa ya lewat sini teman-teman oke kita muterin alun-alun dulu ya sambil melihat-melihat pemandangan di alun-alun kebumen ini teman-teman nah disini juga terlihat ya sinar pagi di kota kebumen ini sinar matahari ada pos juga ya pos siaga covid ya nah disini tidak boleh lurus ya harus belok ke kanan lagi teman-teman disini juga tidak boleh belok harus ke selatan teman-teman tapi nanti kalau ke selatan ini harus muter juga ya tidak boleh ke timur kalau sebelumnya ini boleh ke timur teman-teman ya cukup ada perbedaannya sih rasanya dulu saya waktu sekolah ini sering lewat sini tapi arahnya arah sebaliknya ya nah kalau sini normal teman-teman tadinya tetap lurus tapi di jalan yang tadi ini berlawanan arah ya oke kita menuju ke timur ya mencoba melewati jalan menuju ke kolopaking pasar koplak ya cara dulu waktu sekolah saya sering mampir di situ pasar koplak marung teman-teman makan-makan sering ngesok teman-teman waktu pulang sekolah dulu nah ini ini juga sepertinya satu arah ya satu arah ke arah timur teman-teman oke masih nyala kameranya nah disini SMA negeri SMP SMP negeri 1 kebumen yang berada di kanan jalan ini kirain SMA SMA tadi ya oke perempatan kita menuju ke timur tetap menuju ke timur ya wah di depan ada lampu merah lagi ya ada perempatan yang tadinya yang tadinya ini gak ada ya sekarang ada lampu apil yang berada di perempatan ini oh iya disini kalau mau ke utara kalau bisa lewat sini aja ya teman-teman kalau lurus terus nanti tidak bisa ke utara soalnya jalannya dialihkan ke Tugulawet ya langsung ke Tugulawet sepengetahuan saya seperti itu oke kita tunggu wah ada bus angkot juga lewat sini ya oke langsung saja ya lampu hijau kita ke timur kita buktikan ya teman-teman kalau jalanan disini akan dibelokkan ke selatan teman-teman dan disini juga masih satu arah ya jadi kalau mau ke JB atau ke mana ini ke JB ya tidak boleh lewat sini nanti dialihkan ke selatan nah disini teman-teman kita dialihkan ke Tugulawet oh ya kita coba melihat stadion Chandra Timuka ya kota kebumen lewat sini ke timur dari pasar koplak ke timur tidak tidak terlalu jauh jalanannya tapi lumayan sih teman-teman nah disini tadinya ada gudang padi ya wah disini ada perumahan ya ternyata teman-teman kemarin belum ada kok sudah ada baru tahu nah disini ada jalan ke kiri nah ini menuju ke stadion Chandra Timuka ke kanan atau wah rame cuy sedang ada acara disana tadinya saya mau lewat situ motorin stadionnya tapi lewat sini aja disini yang sebelah kanan ini stadionnya ya teman-teman stadion Chandra Timuka dan disini sudah ada bangunan-bangunan ya baru tahu saya pangling lewat kebumen wisur atau oke seperti ini ya keadaan stadion di pagi hari stadion Chandra Timuka oke kita ke utara saja teman-teman ini kalau belok kiri jalan terus enggak ya soalnya dulu sih saya sering kalau lewat sekolah kalau sekolah lampu merah belok kiri jalan terus oh itu ada ya yang belok kiri jalan terus kita langsung saja teman-teman kalau sambil hati-hati lah ya oke kita akan coba melihat pemandangan dari arah utara ya menuju ke Tugulawet Tugulawetnya ya yang tadi kita lewati tapi kali ini kita akan melewati dari utara ya jalan Wonoyoso di jalan Wonoyoso kita akan belok ke kiri ya nanti di depan situ teman-teman nah oke disitu sudah mulai kelihatan ya ini arah menuju ke jadi baru kita belok kiri saja nah disini juga satu arah teman-teman itu sih pesepeda bebas kalau naik motor juga ada kok ada yang lewat sini aku baru tahu teman-teman soalnya disini kok ada yang arah ke utara ya kalah gak tahu teman-teman peraturannya mungkin karena masih pagi jadi tidak ada yang mengabaikan peraturan jalan baru ya oke disini cukup rame sepertinya teman-teman nah disini banyak mobil-mobil yang terparkir di sisi jalan dan jalanannya cukup rame ya pasar temenggung kota kebumen rame pagi-pagi sudah rame ya teman-teman oke kita maju saja wah ini mau belok ke kanan ya kirain oke oke maju lah maju pelan-pelan nah di depan itu Tugu Lawet ya teman-teman kita belok kiri karena kita belok kiri lampu merah pun jalan terus ya oke teman-teman nanti di video selanjutnya saya buatin video perjalanan ke timur ya tapi lewat daerah Ponco Warno teman-teman oke dan mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini terima kasih telah menonton dan dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan komen kita jumpa lagi di video selanjutnya ya . Sudah . Terima kasih.